Halo, Assalamualaikum, Sampurasun, saya Rudy Sugandi, ditemani oleh Irwan, Kang Irwan, nah, ceritanya ini cerita pertama soal Bandung, saya coba bikin cerita yang orang lain sering lewat, tapi tidak terlalu salah bahwa banyak cerita di Bandung ini. Nah, saya ditemani Irwan ini, akan coba jalan-jalan seputar jalan Asia Afrika, dimulai dari titik 0 km sebagainya, 0 kmnya kota Bandung, kita akan mulai cerita menuju ke beberapa tempat yang memang tematik ya, sekarang mau apa ceritanya? Penggunaan-penggunaan unik di Bandung, tapi yang punya ciri khas. Oke, siap. Nah, ini mas, mau jalan ciri khas semuanya? Ini yang lebih khas lagi, karena bangunan ini adanya di sudut jalan, tapak bangunannya melengkung. Oh, siap. Nah, orang-orang arsitek bilang ini Albert Slug, nah, jadi Albert, ini adalah arsitek orang Belanda. Iya, iya, iya. Nah, jadi nanti kita akan coba berjalan di sepanjang Asia Afrika, mencari, mungkin kawasan ya Asia Afrika, beragam mencari, berapa nanti, rencana, lima saja ya, biar gampang. Biar tidak terlalu panjang waktunya, kita coba cari lima bangunan bergaya Albert Slug, gitu. Nah, kalau nanti mungkin ada Kang Irwan yang cerita masalah historicalnya, saya bicara, nah, ini, fotografinya, sebagainya. Fotografer, saya akan sharing bagaimana sudut-sudut menarik di Bandung. Sebetulnya, kita jalan sini aja, yang tadinya kalau jalan kaki, normally, jalan tanpa kamera itu bisa lima, sepuluh menit, kalau kamera beda satu, dua jam. Karena Bandung itu Kang Irwan indah banget, Bandung itu sobat-sobat itu keren banget, jadi banyak titik yang bisa diambil, yang pada saat kita ambil, eh ini kayak di mana, nah, kayak dimananya tadi, wow efeknya tadi, kita cari di sini sekarang, sama-sama. Ini kita di tempat pertama, ya. Nah, ini om, bangunan yang pertama, yang mengungkong. Langkungan ini, ya? Langkungan. Ini, jadi ini, cara turut indikasnya, ini ada di sini. Siap. Yaudah, saya coba ambil gambar dulu, ya, nanti kita lihat, kalau untuk saya banyak hal yang bisa diambil dari sudut ini menarik. Sudut yang pertama, saya coba kalau buat motet itu standar, high level-nya kayak matang liar. Satu, dua, oke, mantep. Ya, menunggu mobil-mobil yang tinggi lewat, nah, ini leg kosong juga bagus, kosong berarti kita bisa pakai swivel kamera untuk mengambil agak bawah. Nah, kalau di Asia Afrika, ini ada jadah antara lampu merah sama lalu lintas yang kirinya, jadi stop dulu, betul, bisa kosong jalannya. Nah, udah beres, karena kita sedang bersepeda, kita selalu ada identitas, artinya, sepedanya, yang keren kayak ini, harus diambil juga. Nah, ngambilnya, karena itu dibuat bagian belakang, ini foregone, itu background, seperti ini. Boleh, Kak Irwan, sebelah sini? Karena kita temanya lengkungan, harus diambil lengkungan dan ada identitas, aktivitasnya, sepedanya, berarti kalau ngambil gini kan nggak keambil, saya ambil agak bawah dikit. Nah, kayak gini, agak bawah, bagian detik sekurangnya dapat, bagian lengkungannya agak kanan dikit, itu keambil. Nah, sudut keempatnya, mungkin kalau mau ngambil dari sini, point of interest-nya itu lengkungannya, berarti ngambil tetap lengkungan. Nah, cuma kasih tadi ke foregone-nya, dari atas bawah, nah ini foregone-nya apa? Tanaman, jadi si daun-daun ini tuh jadi foreground kamera. Kalaupun, ini terlalu rame, sementara kita waktu terbatas, berarti kita mainnya fotografi yang bermain, di sini kita mainnya shutter speed. Nah, di sini saya coba shutter speed yang rendah, biar apa? Di sini maksimum berarti 100, F22 itu bisa 1 per 25, artinya kalau ada yang lewat-lewat, bisa agak blur-blur dikit, tidak terlalu jelas. Nah, jadi kayak gini sama, oke, jadi dari titik pemberhentian kita saja, Kak Irwan, saya udah bisa ngambil yang pertama. Pertama, eye level view, tadi duduk di sini, kelihatan sama seperti mata ngeliat, yang kedua, frog eye agak bawah, kelihatan luahnya, langit sama ujung sapohim yang kelihatan, benderanya kelihatan juga. Kemudian sudut ketiga, kita aktifitasnya, saya mundur sedikit, sepedanya dapet. Betul. Sudut ketiga, keempat, kita pakai foreground, foreground-nya kelihatan di sini, biar kelihatan balon itu hijau, hijau-nya ada, biar apa? Menyamarkan juga jalan rayanya. Nah, jadi pas kosong, dia ada pohon-pohonnya sebagai foreground, background-nya tetap gedung yang sama. Dan keempatnya tadi, kelima tadi, itu pakai main slow speed, jadi takut mobilnya jelas, yaudah kita main slow speed aja, biar mobilnya kelihatan efeknya gerak. Tadi kalau di ini, spekel 100 F22 per 125. Begitu, itu jelas. Nah, selahir kita nyebrang ya, biar nggak bolak-balik, kita coba nyebrang buat ngambil yang bagian lukenannya, lingkungan dan sebagainya. Nah, kayak gini, ini ngambil detail, udah. Sekarang kita ngambil identitas, berarti ngambilnya kita agak kanan dikit, kita butuh tulisan. Kalau orang non-Bandung kan, dia butuh ini di mana, itu bisa dibaca dari tulisan. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa saya ambil. Ini karena kalau ngambil sejajar, ini kepotong, terus ngambil atas juga, berarti ngambil sudutnya serendah mungkin. Sudut romannya dapat, romannya dapat, atasnya juga masih diambil. Jadi tetap fokus kita itu kan, kita akan cerita bangunan Albert Flug. Nah, jadi itu kadang sebagai objek utama, itu sebagai background juga bisa. Om, lihat lagi om tadi fotonya. Oh boleh. Ini nggak kedengeran. Penasaran, penasaran. Oke. Tuh. Jadi dari satu sisi sudut aja, kita mesti ngitung efektifitas waktu kalau kita ke sebuah tempat. Artinya, lihat dulu tempatnya overall sama seperti matang lias, itu baru sudut fotografi. Ini. Matang lias, tadi kita lihat level V di depan tadi kan, depan udah ngambil tuh. Sudut-sudut awal, nah ini. Kemudian berikutnya, baru sudut fotografi. Nah, sudut fotografinya, kita pengen kesannya itu wah gitu. Dari bawah dikit, kelihatan atasnya, kayak gitu seperti ini kan. Gitu. Kemudian kita lihat ada aktivitas, Bandung jadul sepedanya, kebetulan yang kita pakai, city bike-nya memang sepeda-sepeda lama, kelihatan sepedanya juga. Ya, aktivitasnya juga kelihatan. Berikutnya, frame kita untuk Bandung itu, kota flower city. Bandung hijau, ada pohon, pohon bunga-bunganya. Nah, kita lihat di sini kan ada, ada apa namanya, tanaman. Nah, itu bisa sebagai foreground, sebagai identitas. Oh iya, ini Bandung itu kota bunganya, ada. Kayak gitu. Saya mau tanya, Bandung, kan Om Dodi asli Bandung. Nah, Bandung di mata Om Dodi itu apa sih sebetulnya? Jadi, Bandung itu kalau saya lihat, kayak, kalau-kalau orang mah ya, usia 20-30 dia pun sebetulnya udah tua gitu. Jadi, berubahnya tuh cepat sekarang gitu. Kan usia-usia segitu pada saat secara sisi ekonomi dan lain-lain juga tumbuhnya tinggi, lagi bagus-bagus ya. Lagi apa, energi kreatifnya lagi tinggi, kayak anak muda gitu. Kota tuh, kota yang sudah lama usianya, tapi semangatnya selalu muda gitu. Jadi, saya lihat semangatnya ini, semangat apa? Semangat kreatifitas. Hampir semua komunitas di sini hidup dengan bagus gitu, hampir komunitas. Hampir beberapa tempat ekonomi yang awal-awal tempat kreatif itu lahir di Bandung banyak, termasuk yang saya goti fotografi. Perkembangan teknologi digital itu membuat pendokumentasian Bandung itu semakin masif, semakin banyak, dan semakin, apa namanya, penantang. Teknologi-teknologi misalkan. Sekarang dengan kamera, dengan apa namanya, dengan kamera ini aja lensa sudah sedemikian banyak. Photosol tadi bisa diadol dengan berbagai macam sudut. Buat saya, zaman visual ini, Bandung ini semakin menarik untuk di-extore gitu. Dan makin sini semakin banyak sudut yang, apa namanya, dengan teknologi jangan kita lihat. Kayak gitu. Jadi, Bandung selalu indah, Bandung selalu keren, itu selalu bisa kita tampilkan dalam berbagai suasana. Misalkan sekarang siang-siang, mungkin saya ngambil sekeluruhan banyak, tapi saya ngambil detail, karena sudah siang. Begitu sore-sore, matahari jatuh dari sana. Bayangannya bagus di sini. Kalau pagi-pagi, dari depan sana. Dari depan sana, bayangannya di belakang sana. Nah, jadi kalau kita ambil berlawan sinar matahari, itu Bandung keren. Kayak di aeropatnya terasa gitu. Dari mulai detailnya, suasananya gitu. Karena buat saya, fotografi itu, Bandung itu terasa indah kalau suasana juga dapat. Tidak hanya indah di mata, tapi bisa dirasakan. Jadi foto yang keren itu menurut saya, itu kita merasakan, oh iya, Bandung itu lihat gambar itu terasa indahnya. Seperti itu. Oman ini, walaupun fisik penggunanya berubah beberapa kali, tapi dari tahun 1870, bagian Oman ini sampai sekarang fungsinya konsisten. Yang pernah ke Bandung dan main ke Asia Afrika, pasti background-nya dari tahun 1955 itu Oman gitu. Kalau pengen suasana tahun 1955, jadi saya pikir gini, Bandung itu titik sejarahnya juga masih bisa kita ulang. Makanya ada historical work mungkin ya ke Asia Afrika. Kita jalan 55 tahun lalu, bangunannya sama gitu. Kita jalan 60 tahun lagi seperti sekarang, itu jalan main sama hot ya, main sama. Yang beda orangnya aja mungkin. Ya, benar. Nah ini, sorry kalau Oman tadi, dari Oman salah satunya, para delegasi Asia Afrika menginap di sini. Kemudian berjalan ke Gunung Merdeka. Nah, kita di sana ada juga bangunan yang Alberslub. Oh, oke. Mungkin kita sampai jalan ke sana, Oman? Ya, siap. Dari sini lanjut lagi ke... Ini, ini pertama ya, momen pertama Alberslubnya, Oman. Dari 0 km, Oman, kita ke... Kita ke... ...Gedung Merdeka. Oke, gedung Merdeka atau museum? Oh, museum yang belokan ya. Oh, museum yang belokan ya. Belokan, oke. Nanti kita coba lihat di sana. Siap, siap. Siap ke namun sih. Oke, berikutnya ke gedung ini ya. Berarti kalau ke museum, kita ngambilnya nggak bisa dekat. Artinya, karena gedungnya dekat, kita ini berangkat. Jadi, depan sini, berangkat kiri.